Welcome di Utopian IndoTV Sungai adalah aliran air mengalir secara alami yang mengalir menuju samudera, laut, danau atau sungai lain dan biasanya air tawar. Dilansir dari Karen Fair, saat mencoba menentukan sungai terpanjang di dunia, ada beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu asal-muasal sungai atau hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas, atau biasa disebut awal aliran sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Yang kedua yaitu muara sungai atau hilir. Hilir adalah sebuah aliran sungai yang berada di bawah yang merupakan ujung akhir aliran sungai atau biasa disebut dengan daerah tempat berakhirnya sebuah aliran sungai seperti laut ataupun samudera. Inilah 10 sungai terpanjang dan terbesar di dunia. Sungai Nil Sungai Nil dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil membentang sekitar 6.650 km. Sumber sungai diperkirakan pada Danau Victoria. Ada pun Mesir, Uganda, Etiopia, Kenya, Tanzania, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, Eritrea, Burundi, Sudan, dan juga Sudan Selatan adalah bagian dari jalur sungai. Dua anak sungainya adalah Nil Biru dan Nil Putih. Sungai Amazon Sungai Amazon memiliki panjang 6.575 km. Sungai Amazon tidak diragukan lagi adalah sungai terbesar di dunia dalam hal volume aliran air. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2014, Cordila Rumikras adalah tempat Amazon dimulai. Sungai Yangtze Sungai Yangtze memiliki panjang yaitu 6.300 km. Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang ketiga di dunia dan sungai terpanjang di dunia yang mengalir sepenuhnya dalam satu negara. Sungai Yangtze juga merupakan sungai terpanjang di Asia. Sepertiga dari populasi negara terpadat di dunia tinggal di lembah sungai Yangtze yaitu Tiongkok. Anak sungai Tuo-Tuo di Pegunungan Tanggula secara tradisional dianggap sebagai sumber sungai oleh pemerintah Tiongkok yang bermuara di Laut Cina Timur di Shanghai. Sungai Mississippi Sungai Mississippi mempunyai panjang yaitu 6.275 km. Sungai Mississippi, Missouri, dan Jefferson membentuk sistem sungai terpanjang keempat di dunia. Sistem sungai mengaliri 31 negara bagian di Amerika Serikat dan 2 provinsi di Kanada. Sungai Mississippi berasal dari Minnesota Utara di mana Danau Itaca dianggap sebagai sumbernya, kemudian mengalir ke Teluk Meksiko. Sungai Yenisei Sungai Yenisei adalah sistem sungai terpanjang kelima di dunia dan yang terbesar di Samudera Artik. Sungai Yenisei bermuara di Samudera Artik, total jarak yang ditempuh adalah 5.539 km. Sungai Kuning Sungai Kuning yang memiliki panjang 5.464 km. Sungai Raksasa ini juga dikenal sebagai Sungai Huanghi. Dinamai sesuai warnanya yang merupakan hasil dari puing-puing lepas dalam volume besar di dalam air. Cakungannya dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban Tiongkok kuno, dan terus memiliki signifikansi simbolis dan praktis yang signifikan bagi negara tersebut. Sungai Obirtis Sungai Obirtis yang memiliki panjang 5.410 km. Bersama dengan Yenisei dan Lena, Obirtis sering dikenal sebagai Sungai Ob adalah salah satu dari tiga sungai utama di Siberia. Sungai Ob mengalir ke Samudera Artik dan berasal dari Pegunungan Altas. Sungai Parana Sungai Parana memiliki panjang yaitu 4.880 km. Sungai Parana yang terletak di Amerika Selatan adalah salah satu sungai terpanjang di dunia dan terbesar kedua di benua tersebut. Namanya merupakan kependekan dari Frasa Tupipara Reheonava yang artinya seperti laut. Sungai Kongo Sungai Kongo memiliki panjang 4.700 km. Sungai Kongo sebelumnya dikenal sebagai Sungai Zaire, mengalir di jalur melengkung melintasi benua Afrika dan merupakan satu-satunya sungai yang melintasi Katulistiwa dua kali. Sungai Kongo juga merupakan sungai terdalam di dunia dengan beberapa bagian mencapai kedalaman lebih dari 700 kaki. Yang terakhir yaitu Sungai Amur, yang memiliki panjang 4.480 km. Sungai Amur juga dikenal sebagai Heilongjiang. Sungai Amur merupakan sungai terpanjang ke-10 di dunia, mengalir di sepanjang perbatasan antara Tiongkok Timur Laut dan Rusia. Bahasa Tiongkok Heilongjiang sendiri diterjemahkan menjadi Sungai Naga Hitam. Sedangkan kata Amur berasal dari istilah untuk air. Itulah 10 sungai terpanjang dan terbesar di dunia. Thank you for watching guys, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe UtopianIndoTV. See you on next video, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax